Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror pendistory Lokisan seorang wanita Beberapa hari yang lalu aku mendengar cerita tentang hantu kepala buntung Yang ada di salah satu penginapan di kota Jakarta Hal tersebut membuatku ingin bercerita Sebuah kejadian yang aku juga alami Saat sedang menginap di suatu penginapan di kota itu Namaku Vina Kejadian ini aku alami saat aku sedang dinas di kota itu Aku harus menemani atasanku saat meeting dengan klien di daerah Jakarta Utara Karena meetingnya pagi sekali Atasanku dan beberapa orang bawahnya menginap di penginapan yang berada dekat di lokasi meeting Sebenarnya kami dicewalkan untuk tiba sore hari di Jakarta Akan tetapi karena suatu hal Kami tiba di penginapan pada sore hari Tempat penginapan ini bukanlah tempat dengan kesan yang menyeramkan Malah tempatnya cukup mewah dan bergaya modern Karena besok hari harus pergi pagi hari Kami semua masuk ke dalam kamar masing-masing Rakan kerjaku yang lain sedang berbagi kamar Dan karena aku satu-satunya wanita Aku diberikan kamar tersendiri Kami berpisah di koridor lantai yang sama Kamar kami berdekatan satu sama lain Aku kemudian langsung masuk kamar dan menaruh barang-barangku Aku melihat sekeliling kamar Perapotannya bagus dan lengkap Dindingnya banyak lukisan Terlihat sebuah lukisan dengan wanita yang sedang membawa padi Dengan pemandangan sawah di belakangnya Entah kenapa ada sesuatu yang membuatku merasa tertarik dengan lukisan wanita itu Karena sangat tertarik Tanpa sadar jarak aku dengan lukisan itu tinggal sejengkal lagi Sampai menyentuh lukisan itu Aku langsung mundur ke belakang lalu terdiam Aku membalikkan badan karena aku merasakan sesuatu yang aneh Aku merasa seperti sedang diawasi oleh lukisan itu Ada aura ganjil yang terasa dari lukisan itu Tiba-tiba aku merasa ketakutan Mungkin suasana penginapan inilah yang membuatku takut Aku kemudian menyalakan televisi agar agar sedikit ramai Kemudian aku baru ingat Aku ternyata belum mandi Aku pun kemudian berdekatan ke kamar mandi dan segera menyalakan shower Setelah selesai mandi dan ganti pakaian Aku tiduran sambil BPM dengan pacarku Entah berapa lama kemudian aku pun terlalat tidur Tiba-tiba aku merasakan kasurku di goyang-goyang Aku mengira itu adalah gempa Aku pun kemudian menggedor-gedor kamar akan kerjaku disebelah dengan panik Mas Hiryu kemudian membuka pintu kamar dan menyanyakan apa yang terjadi Aku pun menanyakan kepadanya Kalau barusan ada gempa besar Dia pun kaget Kalau dari tadi dia menonton TV dan tidak merasakan apa-apa Kemudian dia berkata Mungkin tadi hanya perasaanku saja Aku sangat yakin kalau tadi itu adalah gempa Aku pun kemudian menceritakan kalau tadi aku sampai terbangun Karena merasakan ranjangku bergoyang oleh gempa Kemudian datanglah Mas Hiryu dari kamar dengan raut muka yang kusut Dan menanyakan apa yang terjadi Setelah menceritakan apa yang aku alami tadi Dia terlihat bingung Dia tidak merasakan apa-apa Dan katanya Dia tidak akan terbangun kalau aku tidak menggedor pintu Lagi pula menurut Mas Hiryu Kalau memang ada gempa Pasti semua orang sudah berlari keluar Dan berada di koridor Tapi nyatanya koridor di depan kamar kami kosong melombong Akhirnya aku pun tersadar Aku merasa malu dan tidak enak kepada mereka berdua Aku kemudian meminta maaf dan kembali ke kamarku Tapi aku masih penasaran Apa yang sebenarnya terjadi Apa yang sebenarnya aku alami Aku pun kemudian memeriksa ranjangku Namun ranjang itu terlihat kuat dan baik-baik saja Aku menyerah dan memutuskan Apa yang tadi aku alami adalah mimpi Aku melihat jam dinding sudah hampir jam 2 pagi Gawat Bisa-bisa besok telah bangun Aku kemudian kembali ke ranjang dan mencoba untuk tidur lagi Perasaanku tidak ada urusan dengan siapa-siapa di jam segini Aku pun menyakitkan diri Kalau suara ketukaan itu berasal dari pintu sebelah Namun, baiklah Aku akan memperhatikan diri untuk berjalan ke pintu Aku tidak langsung membuka pintu kamar Melainkan mengintip dulu dari lubang pintu Kudekatkan mataku dan berharap yang kulihat bukanlah sesuatu yang aneh-aneh Tapi ternyata yang kulihat tidak ada siapa-siapa Namun, begitu aku melangkahkan kakiku menjauh dari pintu Suara ketukaan dan suara wanita itu terdengar lagi Suaranya semakin keras Ya Tuhan, itu siapa sih? Aku berlain menggerakkan badanku ke arah pintu Aku pun melangkah kembali ke pintu Tapi kali ini, aku langsung membukanya Di hadapanku berdiri seorang wanita setengah bahaya Memakai baju ke baja hijau dan bawahnya kain batik Muka wanita itu tampak pucat tanpa ekspresi Yang aneh dia memakai topi dari jerami dengan tali menjuntai di bawah lehernya Entah dimana Rasanya aku pernah melihat sosok wanita itu di suatu tempat Maaf Mau ikut masuk Aku terdiam sambil mengangat sekaligus kaget Karena wanita itu Kenapa dia memakai baju seperti ini di hotel mewah Terus kenapa dia mau masuk ke kamarku Aku tidak menjawab pertanyaannya Aku hanya mematung di depan pintuku Tapi tiba-tiba wanita itu mendekat ke arahku Maaf Mau ikut masuk Dan dia pun kemudian melayang menembus badanku Sontak Bulu kuduku langsung merinding dan langsung terduduk di lantai Aku tidak berani melihat ke dalam kamarku Aku merangkak ke kamar Mas Heru dan Mas Surya Aku pun kembali menguntuk kamar mereka dengan keras Mas Heru dan Mas Surya kemudian membuka pintu dengan kesal Tapi melihat wajahku yang bucat Mereka langsung berubah sikap Aku menceritakan apa yang aku lihat Dan minta ditemani Datang ke kamarku Saat kami bertiga masuk ke dalam kamar Ruangan itu tampak kosong dan tidak ada apa-apa Mas Heru dan Mas Surya Aku minta untuk tinggal di kamarku sampai aku terdedur Di dalam mimpi aku didatangi lagi oleh sosok wanita berkebaya itu Tapi sosok wanita itu hanya tersenyum Saat pagi hari tiba Mas Heru dan Mas Surya sudah kembali ke kamarnya Entah sejak kapan Aku lalu berjalan menuju di nilai kamar Untuk membiarkan sinar matahari masuk Sinar matahari masuk tepat ke arah lukisan yang menempel di dinding Perhatianku pun langsung terbosak menuju lukisan itu Dan seluruh badanku langsung terasa lemas Aku baru sadar Sosok wanita berkebaya yang aku lihat itu adalah sosok wanita Yang berada di dalam lukisan tersebut Itulah pengalamanku yang menyeramkan Terima kasih sudah menonton video cerita berkembar ini Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita berkembar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita berkarya